Hai kenapa kacau semua tuh ya kan aku nemuin yang toddler lagi aku seneng banget tapi mereka agak kaget pas kayak ketemu Naura gara-gara yang di-youtube yang dia tonton sama yang dia tonton beda sekarang beda makanya karena sudah hadirkan langsung ya bestia aku ini umurnya 11-12 banget beda cuman sebulan setengah doang tahun yang kapan tapi tahunnya waktu dulu gua masih jadi jenglot hahaha udah ada naura ayo selamat pagi 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 kayak mau memilih untuk tidak bersama kita lagi nge-vlog sama bapaknya naura mau ngajakin kakak nola review barengan sama bingungnya begitu terakhir juga aku sebenarnya ketemu Naura main games sama papa mama dan ama Neona dan adeknya naura satu lagi siapa Bevan sama bevan selagi sama provider ya iya bulan puasa tuh yang kamu menjaga adik itu baru baru kemarin-kemarin ya bulan puasa terakhir pas waktu berapa tahun lalu sebelum pandemi masih off-air ujoh ini udah lama banget akhirnya sekarang ketemu sekarang nambah cantik banget ya udah rumah aja udah rumah aja udah 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 gitu dan 17 tahunnya naura kali ini datang ke genefm bahwa single terbaru yaitu menikmati sedih kenapa sedih dinikmati biasa kan selalu auranya terpancar yang happy-happy gitu ya ngasih sesuatu yang positif buat fans-fansnya gitu ini apa kemarin pengaruh dari habis putus kayak gitu ceritain gimana backstory-nya dari single ini naura silahkan jadi sebenarnya kenapa judulnya menikmati sedih karena inti dari lagu aku itu sebenarnya aku pengen ngungkapin ke temen-temen semua bahwa sedih itu tidak apa-apa dan sedih itu adalah salah satu cara untuk kita menyukuri kebahagiaan yang kita punya oh gitu jadi secara langsung tuh proses aku menuju bahagia itu dengan sedih dulu gitu pastinya gitu dan itu hal yang wajar buat aku sedih nangis itu sampai kapanpun mau kita coba untuk jauhin tuh pasti dia akan datang lagi jadi itu adalah situasi yang kita harus terus-terus siap kalau kita akan merasakan kesedihan karena banyak banget orang yang suka denial soal kesedihan ya bener-bener gue gak sedih kok gue happy kok padahal itu sakit bener-bener jadi maksudnya kalau sedih tuh terima aja itu tuh rasain aja nikmatin aja ntar akan melewati fase itu juga kok gitu ya emang berdasarkan apa sedihnya disini sedih yang mana yang kalau gini nikmatin sama daura kenapa akhirnya tertuang di lagu ini karena sebenernya tuh aku emang banyak hal yang personal yang aku keep sendiri aku bukan tipe orang yang sharing kan even sama temen-temen aku aja atau sahabat-sahabat aku aja aku jarang curhat itu malah baru-baru sekarang ini dan aku selalu kemauan papa terus tiba-tiba aku ngerasa kayak kok masih kurang puas ya dan segala macem kayak ada yang belum gitu ya jadi aku pengen bikin lagu juga sama kabar Sena tapi juga lagunya pengen aku kasih pesan-pesan buat ngebantu temen-temen juga karena aku tahu situasi banyak masih banyak banget orang yang lagi merasakan kesedihan bakangan ini enggak tahu kenapa siapa lagi di usianya naura sekarang kali ya maybe ya udah milih-milih untuk cerita ke orang tua milih-milih iya pasti besti-besti siapa nih yang bisa dipercaya untuk semuanya lagi masa-masanya trasnowan aja ya kan ya kita berharap sih kalau lagi ngomongin masalah terus bisa ketutupin gitu masalah tapi kadang malah jadi konsumsi publik nantinya begitu berarti ngatasinnya gimana baiknya kalau dari lagu ini apakah kita jadi Oh iya deh ngapa-apa sedih dulu atau gimana setelah nanti denger lagu ini yang dengerin sebenarnya kalau dari aku aku pengennya tuh temen-temen yang setelah dengerin lagu menikmati sedih tuh bisa lebih menerima kasih yang dia punya dia bisa belajar untuk lebih ikhlas dan bisa lebih cepat tentu get back up again dari situasi kesedihan ngajarin bangkit sebenarnya kalau misalnya kesedihan itu emang harus dilaluin jadi nggak dipendam gitu aja ya sedih boleh tapi kalau sedihnya terlalu lama tuh kan banyak juga karena anak-anak orang banyak sedihnya terlalu lama itu gimana lu lihat ya Nora kalau dari aku ya Kak menikmati sedih sama berlarut-larut dalam kesedihan itu sesuatu yang beda kalau aku pribadi ngerasa menikmati sedih itu adalah prosesnya kita disana kita mencari nemu atau jalan baru untuk kita ya segera ikhlas sama get back up again karena aku tuh kalau sedih aku mau biarin diri aku sedih dulu sampai kapanpun tapi aku harus aku punya banyak banget tanggung jawab yang harus aku lakuin dan itu jangan sampai mempengaruhi tanggung jawab yang aku punya nah tuh jadi bisa perlu boleh menikmati kesedihan kasar kayak gitu ya tapi jangan terlalu lama juga udah ada batasnya karena ada tanggung jawab lagi di depan gitu loh selain menikmati sedih itu sendiri lagunya dibuat oleh siapa liriknya naura sendiri yang bikin lagunya dibuat sama kabar Sena kita ada proses workshop jadi aku juga barang nulis ya berarti bisa dibilang kayak gitu jadi kayak aku coba untuk kasih beberapa inspirasi kata-kata nanti dia menyempurnakan oh dari kuat-kuat gitu semacamnya gitu ya cerhatan aku gitu-gitu karena ditawarkan berbeda kalau dari segi pemaknaan lagu begitu ya tapi kalau dari segi musiknya gimana naura dengan menikmati sedihnya apa yang ditawarkan ke sobat gen nih pendengarnya naura kalau dari musiknya aku rasa ini tuh bisa ini adalah salah satu lagu favorit aku dari lagu-lagu aku ya selama ini karena aku ngerasa ini adalah lagu yang paling menantang apa skillzainya aku juga karena susah banget jujur kalau gak ngesel gini nih gue suka banget nih kayak tapi kalau gue kan nggak ada ya nggak ada sama sekali ya alias nggak bisa buat nyanyi jadi sebenarnya kalau untuk dari segi musik dan lain-lain aku suka ransomwarenya pastinya tapi emang ini lagu yang paling menantang buat aku jadi it would be really nice kalau temen-temen pada membantu streaming nah karena movie videonya juga ada-ada kan ya udah tiga minggu tayang tuh udah hampir 700.000 viewersnya luar biasa coba baru tiga minggu doang ya bayangin kita bikin video capek-capek keliling sini kayak gara-gara sempet bilang kesedihan itu ya nggak papa dinikmati dirasain manusia emang iya wajar menikmati rasa sedih itu udah manusiawi aja gitu semuanya kan hidup ada udah naik turunnya ada senang pasti ada sedihnya juga gitu enggak selamanya dan nggak melulus sedih pastinya Iya tapi gini gang pengen gue tanya adalah jadi di tahun ini menikmati sedih ini adalah single keberapa nora berarti di tahun ini single pertama single pertama ini berdana banget nih di tahun 2022 ya apa-apa yang akan dituju nanti Apakah setelah menikmati sedih ini udah plan album atau emang yang masih menikmati single-singgung ini sepenuhnya single-singgung laku ya enggak aku ini salah nih nanti gimana sih dia Aduh ngepetin gitu deh gimana plannya sebenernya aku pengen banget cita-cita banget tahun ini keluarin IP tapi karena juga baru perubahan image tahun lalu jadi merasa emangnya lama prosesnya tuh masih butuh-butuh waktu yang banyak juga untuk sampai ke IP aku bikin lagu single-singgung dulu terus nanti kalau misalkan aku rasa orang udah lebih kenal image aku yang baru ya baru aku IP nah itu susah ngasih lorakan dulu dikenal sebagai artis cilik ya bener-bener dimana setiap tiket konsernya orangtuanya World World 2016 2018 2019 diborong terus coba ya umumin konser tiket dalam beberapa menit abis-berapa menit abis jadi obrolan di grup orangtua orangtua udah dapet belum udah dapet teman-teman selalu ini nyari tiket konsernya sekarang aku akan laki ya banyak anak-anak cewek karena nungguin banget akhirnya sekarang tumbuh menjadi remaja di usia 17 tahun berarti peralihan dari masa dibilang jadi artis cilik udah enggak lagi kan itu prosesnya untuk lo sendiri gimana orang melewati itu perjalanan itu sebenarnya it's quite a very amazing adventure jadi bener-bener perjalanan yang luar biasa banget ya karena apa yang aku punya selama aku menjadi penyanyi cilik tuh banyak banget orang yang kira aku tuh bakal malu sama karya-karya yang udah aku punya dan apa aja yang kayak udah aku lakuin sebagai penyanyi cilik ya tapi aku sampai sekarang aku malah kayak ikutan bangga dan aku tuh ngerasa naora yang pas penyanyi cilik tuh beda sama naora sekarang jadi kayak aku rasa ada dua orang dan kadang-kadang tuh aku bisa ngerasain koneksi diantara itu jadi kadang-kadang sebab bikin aku kangen eh maaf sebagai penyanyi cilik gitu-gitu tuh ya itu terus susah atau enggaknya pastinya susah karena banyak orang yang masih suka salah menyebut dan lain-lain dan masih menganggap aku tuh penyanyi cilik iya udah 17 tahun tapi nggak apa-apa karena itu kayaknya emang butuh proses aku juga tidak bisa menyalahkan mereka karena emang maksudnya mereka ngikutin proses kamu dari awal soalnya jadi tahu gitu kan dan aku sebagai penyanyi remaja kan baru setahun sementara jadi penyanyi cilik udah 8 tahun itu tuh hal yang pasti orang tuh emang butuh waktu dulu tapi yang paling sedih buat aku adalah pada saat kebelakangan ini kan aku ketemu fans-fans aku tuh yang udah kuliah jadi ikut tumbuh ya ikut bareng ya tapi tiba-tiba tuh suka nemuin yang anak kecil lagi kan aku kan anak kecil semua tuh tapi mereka agak kaget pas kayak ketemu Naura gara-gara gara-gara yang diutupkan dia tonton beda banget kan sekarang bener-bener kayak nggak percaya gitu makanya karena mereka menganggap berada transformasi untuk Naura gitu kan ini ngasih lihat sama ibunya orang tuanya mungkin video Naura ya loh pas ketemu kok udah kena iya beberapa tahun lalu tapi berarti fans kamu ikut tumbuh ya ada yang kuliah ada yang SMA gitu tapi yang baru-baru juga terus ada ya terus banyak ya pastinya karena mungkin diuntunginnya kan sekarang tuh kita susah nyari penyanyi cilik kasar kayak gitu kan ya yang bener-bener ngasih edukasi biasanya kan ya lihat sendirilah anak-anak sekarang tuh sukanya lagu-lagu aku dewasa kayak gitu enggak sesuai sama usianya ya kalau ikutin perkembangannya yang tadi Naura bilang dilihat ini kayak gue lihat ada dua Naura kan udah bilang gitu kalau di masa anak-anak atau penyanyi cilik sampai dan juga Naura yang remaja dari segi cara pandang Naura terhadap musik tuh gimana dari yang musisi cilik sama yang udah dewasa sekarang cara pandangnya gimana untuk musiknya Naura untuk musik ya kalau misalkan aku yang dulu aku tuh pengen banget tuh yang kayak bener-bener sesuatu yang megah karena aku kan aku tuh emang taste musiknya itu kan disney dan Naura gitu-gitu jadi itu dulu tuh aku ke arah situ cuman as I grew up aku akhirnya sadar kalau untuk di industri itu tuh boleh dengan cara kayak maunya idealisnya kita tapi yang paling penting tuh itu bisa diterima ngepasar atau enggak Nah itu itu yang bikin aku ngasih kayak oh tak dulu nih kalau goyang di era gua punya ciri gua kasih gini masih masuk karena nih tapi kalau sekarang makanya aku pelan-pelan single dulu karena kembak dulu ini orang tuh suka gimana sih survey tiap bulan ya bener jadi secara nggak langsung kan belan-belan gitu ya perkenalan dulu nanti kalau misalnya orang-orang udah masuk semuanya baru deh boleh gitu ya berarti ada pelan-pelan gini nggak akan beranjak nih sekarang ini single pertama itu menikmati sedih udah berjalan berapa nih berarti di YouTube video klipnya tiga mingguan ya mingguan udah rilis bisa request di genfm lagunya dan pengennya ke depan buat-buat ini kan ada kayak eh gue pengen lah duet sama ini kolaborasi sama ini itu udah kepikiran belum untuk itu ngejejekin kalau gitu sekarang udah di fase dewasa ya bukan lagi musisi cilik gitu ada nggak tuh pelan-pelan untuk kesitu ngobrol sama temen-temen di Trinity mungkin ada banget karena lagu pertama yang aku kelari sebagai penyandir remaja itu kan kolaborasi sama kakak-kakak dari hi-fi jadi mereka ya 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 itu ngebantu aku banget ya tapi untuk next aku pengen banget duet sama kak Ardito Oh aku kagum banget sama karya-karya kakaknya dia ya saya nanti gua ngabarin nih Ardito mohon banget CS berakhir gue tuh lagi main piano sama Ardito hahaha sama Ardito semoga ya semoga bisa terjadi ya tapi kalau banking-banking tulisan udah banyak belum nora ya apalagi lagi pandemi kayak gini kan makin banyak dan produktif demi pengalaman yang penyakit dulu hahaha inilah bedanya musisi ya sama kayak kita orang biasa ada masalah mereka jadi karya kita jadi caption doang jadi karung makan mulu hahaha ada nggak ada nggak mu apa banking-banking tulisan itu lagi kemarin masa galau-galau dan lain-lain gitu sebenarnya aku tuh tiap bulannya itu seneng banget nulis di manifesting book aku aku punya aku punya jadi aku bisa ngeliat progression aku apa kayak inner self aku sampai gimana terus kapan aku harus berhenti untuk merasa kayak gini kapan aku harus kembali lagi untuk kerja dan lain-lain itu aku taruh semua di ada satu buku itu ya Buku itu atau enggak kayak atau enggak kayak ada di handphone gitu berarti kalau misalkan ketemu sama enr yang ini ngobrol kalau untuk workshop tinggal ngasih lihat aja iya bisa ditulis menjadi iya dicocokin aja tema-temanya dijadiin lagu apa segala macem ya itu jadi secara musisi juga kan gua-gua musisi juga ya orang-orang ya udah baru keluarin satu single doang yang nyitain juga siapa auto-auto lagi hahaha berasa musisi bukan lagi karena bisa lebih ngerasain musisi itu kalau pengalaman itu beneran dialami sama dia ya kan iya setuju itu nah tapi kan banyak juga orang yang mengenal orang enggak cuman penyanyi betul tapi juga sebagai aktris juga Iya main film juga drama musikal juga sering banget kita tanya lebih pengen kembangannya seru banget ya sama naura yang ngobrolin soal transisi dari penyanyi cilik sekarang kan juga jadi penyanyi remaja yang pelan-pelan harus kasih teaser-teaser nih ke fans fansnya yang mungkin kasarnya masih belum terima Nino naura udah beda gitu satu fans yang berat satu diri sendiri tuh betul-betul diri sendiri tuh kadang juga nunggu waktu momentum yang pas tuh mesti bener-bener lihat tuh gitu oke gua tuh waktu jadi peralihan waktu jadi cilik ya penyiar-cilik sama penyiar diwasa sempet penyiar cilik ya hahaha bukan tuh jadi manusia silver di perabatan gitu hahaha oke tapi naura juga akan sirisnya lagi jalan banyak apa yang mainer girl ya kan gitu aja ya iya terus juga sebelum-sebelumnya ada film dan lain-lain gitu kalau dari sisi kenyamanannya seorang naura tuh lebih nyaman acting atau ke acting hahaha siris apa sih ya dari gini dulu siris sama film jangan langsung yang acting kenyanyi siris sama film sebenarnya kalau ngomongin kenyamanan sepertinya film ya karena filmnya itu emang orang tuh kirain kita cuma ya udah kita acting tapi itu kan masa syutingnya itu panjang ya Pak sudah panjangnya sama kak cuman yang bikin triki adalah kita syutingnya berantakan lompat-lompat jamping-jamping bener misalkan kita jumping-jamping dan kita nggak berkenal sama cerita keadaan karakter kita itu akan susah banget dan apalagi kan keluarnya perminggu minggu ini orang udah ngomong apa kedepannya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ke minggu-minggu berikutnya jadi pengaruh juga ya kalau misalkan film kan udah lebih jelas gitu ya ah bener masih ada perminggu-perminggu berarti yang terakhir siris itu ya film kapan lagi nolah project apa nih jangka waktu dekat lagi nanti sebenarnya aku masih adanya siris siris-siris lagi ya berdua-dua lagi kayak sulit ya terus kayaknya ya sekarang aku juga ngeliat orang tuh masih takut beberapa orang ke bioskop betul ya ya bener jadi banyak yang masih belum banyak yang produksi film ya Apa ini adalah strategi dari Laura dan manajemen untuk nahan dulu di film nanti ini aja karena lagi konsen untuk menikmati sedih dan juga peralihan dari yaitu tadi penyanyi ciri ke penyanyi dewasa apa itu juga berpengaruh Iya karena aku juga nggak mau orang lupa sama kalau aku tuh penyanyi ya emang gimana pun caranya tuh harus imbang lebih berat yang penyanyi jadi kayak jadi aktris tuh kayak side job aku oke oke ya karena emang itu juga karena dari kecil sukanya acting nah musikal gitu jadi aku tuh antusiasa aja untuk melakukan kayak ya udah syuting dan lain-lain tapi tetap fokus dulu untuk main jobnya kayak gimana ya biar orang juga nggak lupa lagi masa transisi kayak gini juga udah 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 ada konser perpisahan dalam tanda kutip ke peralihan cilik ke dewasa ngasih belum ya aku enggak akan bikin atau emang iya benar-benar di kemarin misalkan sebelum 17 tahun gitu ya nostalgia selama berlapan tahun yang berkarir di dunia jadi punya cilik tuh bikin konser gitu enggak aku tuh ada ada share itu tuh orang-orang tahu kalau itu konser penutup aku aku sebagai penyelit oh tapi aku konser doang yang keempat tahun 2019 Oh itu terakhir 2019 itu udah mulai pandemi tersebut buat image aku jadi peraliannya disitu ya itu udah ada tuh gue biar-biar fans rasa iya udah nih ditemenin sampai jadi babnya sebelum remajanya habis ini kita supportnya di sisi yang satunya lagi yang lanjutnya ini tapi emang itu enggak secara langsung gitu kan maksudnya ngomong ke sama fans-fansnya kalau itu adalah konser perpisahan untuk transisi enggak emm mereka tahu sih tahu ya emang konsep yang kubat juga agak throwback gitu aku ada kayak di belakang mappingnya tuh ada foto-foto aku kecil dan pas aku dulu berkarir gitu bener dari konser dongeng satu dua tiga sampai empat ya karena closingnya juga mappingnya tuh yang gabungan dari konser satu sampai empat ya kayak gitu nah tapi gue pengen tanya deh kan dari kecil udah ketemu sama industri entertainment ya bener ya enggak sih syuting sana syuting sini konser sana konser sini secara pribadi Nino capek nggak sih kalau dibilang capek ke pekerjaan juga akan menjadi bisa capek sih aku mengeluh juga ada banyak orang yang lebih maksudnya ada mau mau ngeluh aku tuh ngerasa usaha aku tuh belum seberapa sama mereka terus juga orang menganggap banyak posisi orang yang pengen posisi kamu gitu kan aku juga nggak apa-apa maksudnya aku harus ada sisi itunya juga tapi di sisi lain aku juga kayak iya aku kadang-kadang juga suka capek iya gitu secara mungkin waktunya Naura dulu kan pengennya kan main juga kan kayak temen-temen yang lainnya tapi lebih banyak kerjaannya gitu dulu tiap satu minggu pasti off air iya bener weekend waktunya off air iya kan sampai Jumat sekolah ada manggung-manggung syuting dan lain-lain tapi aku dari awal udah dikasih tahu mau apa-apa kan konsekuensinya gini-gini sakit yakin mah yakin aku dari awal udah komit jadi aku enggak kaget juga sih cuman emang pasti kadang-kadang ada masa-masa yang kayak duh males banget sih gitu papa mama juga kan enggak maksain kan emang itu keinginan Naura sendiri jatuh kalau maksain kan eksploitasi apa yang lo lakuin yang saat lagi ketemu masa jenuh terus aduh pusing banget apa-apa kayaknya macam biasanya seorang Naura tuh apa sih healingnya tuh ngapain sih gitu aku tuh kalau healing tuh sebenarnya gampang kan ada banyak orang tuh harus ke alam Iya ya bener-bener pengen banget kayak gitu kayaknya aku ngeliat tuh dengan waktu yang aku punya deh susah ya jadi aku kayak healingnya itu biasanya setiap malam itu ya udah aku ngelakuin hal yang aku suka aja ngapain tuh nah kayak itu beli aku menjadi aku manifesting dongid dong dengan lagu sama ada sama keluarga temen-temen itu menurut aku udah cukup healing sih makan uh besok Wow pilihnya simpel aja ya Maksudnya nggak terlalu memaksakan gitu loh aduh menarik nih sahabatnya tapi lo juga pasti penasaran pengen tahu ya Naura gimana performenya ya kan di Gen FM ada di Gen on Talk ya Gen on track, kan ini Gen on Talk itu dia, namanya juga program baru ya salah-salah ya gak apa-apa ya oke, terima kasih ke Sobat Genong untuk bisa menikmati sedih di request, apa yang mau disampaikan Sobat Gen silahkan buat Sobat Gen semua, terima kasih banyak buat Sobat Gen yang udah stream lagu menikmati sedih jangan lupa di stream dan di request terus di Gen FM, jangan lupa di nonton music videonya juga di Youtube di Youtube Trinity Optima di stream di seluruh digital platform dan di request terus di Gen FM, oke terima kasih, terima kasih hampir pagi ini kayaknya juga udah selesai ngevlog sama bokap ya salam buat bokapnya, pokoknya sukses terus apapun yang lagi pengen dicapai bener-bener bisa terwujud ya sekarang Nora siap-siap untuk di Gen on Track Gen on Talk